kembali kembali dan kembali lagi di channel belajar statistik nah di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi non-linear nah non-linear linear aja udah pusing apalagi yang non-linear terus apa bedanya sabar sabar lebih jelasnya lagi akan dijelaskan pada video kita kali ini analisis regresi merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat berdasarkan pola hubungannya analisis regresi terbagi atas analisis regresi linear dan analisis regresi non-linear regresi non-linear adalah suatu metode untuk mendapatkan model non-linear yang menyatakan hubungan variabel dependent dan variabel independent regresi non-linear dapat mengestimasi model hubungan variabel dependent dan variabel independent dalam bentuk non-linear dengan keakuratan yang lebih baik daripada regresi linear karena dalam mengestimasi model dipakai iterasi algoritma menurut hassan 1999 suatu model disebut model regresi non-linear apabila variabel variabelnya ada yang berpangkat contoh model regresi non-linear antara lain model parabola kuadratik dengan persamaan Y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat parabolik kubik Y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat plus dx kubik hiperbola satu per a plus bx eksponen Y sama dengan a b pangkat x geometrik sama dengan a x pangkat b dan lain-lain model regresi non-linear dalam parameter menurut montgomery mpeg 1992 dapat dituliskan sebagai yi sama dengan xi koma theta plus epsilon i dimana i sama dengan 1 sampai n dengan yi adalah variabel terikat ke i xi adalah variabel model bebas ke i, theta adalah parameter yang tidak diketahui, epsilon i adalah error dimana error berdistribusi normal 0, sigma kuadrat berikut adalah contoh model regresi non-linear dalam parameter yaitu Y sama dengan eksponensial min theta xi plus epsilon i karena turunan fungsi tersebut terhadap theta adalah min xi kali eksponensial min theta xi yang merupakan fungsi dalam theta maka model tersebut adalah model non-linear dalam parameter melakukan penaksiran garis regresi untuk memprediksi pola hubungan antara variabel respon Y dan variabel preditor X dapat dilakukan dengan melihat scatter plot antara Y dan X model linear memiliki kurva yang membentuk garis lurus sedangkan untuk model non-linear memiliki kurva yang membentuk garis lengkung berikut adalah contoh bentuk kurva garis lurus dan selanjutnya kurva yang menandakan bahwa membentuk garis lengkung nah untuk lebih memahami materi sebelumnya berikut disajikan contoh soal mengenai model eksponensial seorang peneliti ingin mengetahui pertumbuhan paru-paru itik dari untuk turjuan tersebut dipelihara lah 20 ekor itik itik tersebut dipotong masing-masing 5 ekor pada minggu ke-0, minggu ke-2, minggu ke-4, dan minggu ke-6 kemudian dari itik-itik tersebut diambillah paru-parunya untuk dilakukan penimbangan berikut disajikan tabel mengenai umur dalam minggu, pengulangan sebanyak 5 kali, dan berat paru-paru itik tersebut untuk menyelesaikan soal sebelumnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut Pertama, yang perlu kita ketahui adalah tersamaan dari model eksponensial tersebut yaitu len y-cap sama dengan len a plus bx yang kedua yaitu menentukan len a dan juga len b dengan len a sama dengan sigma len yi per n dikurangi dalam kurung len b dikali sigma xi per n kemudian len b dapat dihitung dengan rumus len b sama dengan n kali sigma xi dikali len yi dikurangi sigma xi dikali sigma len yi dikali n dikali sen dengan rumus yang ada, didapatkan len b sebesar 0,5 4 28 dan len a sebesar 3,60 7 8 Langkah ketiganya yaitu membuat persamaan berdasarkan perhitungan yang telah didapat Jadi, didapatkan persamaan len Y-cap sama dengan 3,6078 ditambah eksponensial 0,5428 X dengan bentuk lain Y-cap sama dengan 36,89 eksponensial 0,5428 X Nah, berikutnya kita akan mengerjakan soal yang sama menggunakan software SPSS Pertama-tama, langsung saja kita buka software SPSS-nya Terus kita tekan Graph, pilih Legacy Dialog Kemudian pilih yang scatter garis miring dot Kemudian pilih yang scatter simple scatter Terus tekan Define Terus masukkan variable Y-nya ke dalam J-axis dan variable X-nya ke dalam X-axis Terus tekan OK Dan berikut adalah output dari server SPSS untuk scatter plot dari variable X dan variable Y Terus langkah berikutnya, kita akan membuat variable yang baru dengan nama L-Y Nah, bagaimana caranya? Pertama, langsung tekan Transform Kemudian pilih Compute Variable Terus kita beri nama variabelnya L-Y Terus kemudian tekan All Langkah berikutnya, kita cari yang fungsinya LEN Kemudian tekan 2 kali Terus kita isikan variable Y ke dalam LEN ini Caranya bagaimana? Tekan aja yang Y, double click LEN dari variable Y Terus tekan OK Nah, disini akan muncul variable yang baru Yaitu L-Y Yang dia perhitungannya itu dari LEN Y itu sendiri Nah, langkah berikutnya bagaimana? Tekan Analyze Terus pilih Regression Kemudian pilih Linear Terus kita masukkan Dependent Variable-nya yaitu L-Y Dan Dependent Variable-nya yaitu X Kemudian tekan OK Dan outputnya adalah sebagai berikut Nah, yang kita perlukan cuma bagian bawah ini aja Jadi kita dapatkan nilai LEN A Sama dengan 3,608 Dan LEN B 0,543 Jadi kita dapatkan persamaan LEN Y-CAP Sama dengan 3,6078 Plus E pangkat 0,5428X Berikut adalah contoh soal model logistik Perusahaan X bergerak di bidang garmen Diketahui hasil penjualan produk perusahaan tersebut Dari mulai diproduksi Sampai produk tersebut berumur 24 bulan Serta keuntungannya adalah sebagai berikut Untuk menyelesaikan soal sebelumnya Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut Perlu diketahui Perlu diketahui persamaan mode logistik adalah log Y sama dengan min log A min log BF Dengan min log A sama dengan sigma log Y per N ditambah dalam kurung min log B dikali sigma XI per N Dan min log B sama dengan N dikali sigma XI log Y Min sigma XI dikali sigma log Y per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan Untuk mentransformasikan persamaan regresi non-linear logistik dalam bentuk linier Maka diperlukan nilai log Y, X kuadrat, dan X log Y Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil sebagai berikut Min log B sebesar 0,2182 Sehingga, min log A dapat diketahui sebesar 2,0111 Jadi, log Y sama dengan 2,011 ditambah 0,2182 X Nah, untuk soal yang nomor 2 ini Kita juga akan menggunakan software SPSS Pertama-tama langsung dibuka saja software SPSS-nya Kemudian, inputkan nilai dari variable X dan variable Y Terus, kita akan melihat bagaimana bentuk grafik dari variable X dan variable Y Atau scatter plot dari kedua variable ini Caranya bagaimana? Tekan graph Kemudian pilih legacy dialog Kemudian pilih scatter plot Terus pilih simple scatter Terus tekan define Kemudian kita masukkan variable Y-nya ke dalam Y axis Dan variable X-nya ke dalam X axis Kemudian tekan OK Nah, dari grafik berikut Terlihat bahwa mereka memiliki hubungan yang non-linear Keduktikan dengan bentuk kurva yang berlengkung Terus, kembali ke datanya Kemudian, bagaimana cara mencari persamaan regresi non-linearnya Tekan normalize Terus, pilih regression Pilih yang curve estimation Kemudian, dependent variable-nya kita masukkan yang Y Dan, independent variable-nya kita masukkan yang X Terus, disini kita pilih yang logistik Dan, display the unavoidable Kemudian, tekan OK Nah, dari output yang paling bawah ini Yang ini Terlihat bahwa nilai dari B adalah 0,605 Dan nilai dari A adalah 0,01 Yap, berakhir sudah penjelasan dari kita Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa